Oh Apa benar belajar agama itu harus ada gurunya? Iya Malla saykha lahu fashaytanu saykhuhu Siapa yang tidak berguru maka setan lah gurunya Di Bogor ini ada tiga ulama besar Sampai hari ini sekarang maka anak cucu ulama itu ada cucu-cucunya Dan mereka dulu berdoa supaya diberikan anak cucu yang soleh-soleh Maka lahirlah abah-abah ini ke atas permukaan dunia Datanglah ngaji dengan para ulama Dengan abah-abah Dengan para habaib Dengan tuan-tuan guru Ada disini ulama yang bersanat mazhab syafi'i Bersanat dalam hadis Bersanat kutubu sitah Tuan Sheikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Murid langsung dari Sayyid Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Induk dari segala sanat muslim dunia Dekat dari sini Majlis Tafak Kofiddin Ustaz udah pernah kesana? Belum Apakah belajar melalui buku atau sumber lain tidak boleh? Kalau informasinya umum boleh Tapi kalau sudah jelimet ribut susah payah Harus nanya ke guru Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah Abdullah bin Maslamah dapat dari mana? Dari gurunya namanya Malik bin Anas Malik bin Anas dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abu Sinat Abu Sinat dapat dari mana? Dari gurunya namanya Al-Araj Al-Araj dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abu Hurairah Abu Hurairah dapat dari mana? Dari Muhammad SAW Kamu dapatnya dari mana? Langsung dari Nabi Salah kamu mana? Saya Nabi Antara kamu dengan Nabi Google Youtube Bisa Harus belajar ke guru Belajar sama Bu Yahya Yahya Melalui Al-Bahjah Lalu beliau ijazahkan Aku ijazahkan buku 37 masalah populer 99 tanya jawab solat 33 tanya jawab korban 30 fatwa seputar Ramadan Dan semua isi ceramahku kepada seluruh yang hadir di majlis ini Qabiltu Aku terima ijazah amma Saya pulang kerja jam 5 Di perjalanan bisa 2 jam lebih Sering terlewat waktu maghrib Apa yang lebih utama? Solat maghrib bijama atau di kendaraan saja? Ya mampir belok Aiyah al-salam Ini sekarang orang kalau yang manggil Atasannya Ya Pak Siapa? Ya Pak Siapa? Ya Pak Sebentar Pak Tapi kalau yang memanggil Allah Ta'ala Ah waktu solat kan panjang Katanya kau membesarkan Allah Kalau bertakbir bukan main Allah 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 Solat subuh jam 7.30 Mana ceritanya? Allah 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 Andai terlambat Pak Ustadz Macet total di alantol Tidak bisa Sampainya waktu insya Maghidnya tinggal Gimana itu? Jamah takhir Tidak pakai kosor Karena kosor itu Safar 90 km Kalau dalam kitab Al-Fiql-Islami Wadillah Tusyehwa Bazwa ini 89 kg Baru bisa kosor Kurang daripada itu Tidak bisa Darurat tingkat tinggi Jangan tapi jangan tiap hari Tiap hari jamah Tiap hari jamah Tiap hari jamah Sub indo by broth3rmax